PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menanggapi pernyataan kadernya yaitu Arsul Sani yang menyebut PPP batal dukung Ganjar jika Ketua Bapilu Nasional Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres. PDIP dan P3 itu sudah menentukan untuk mencalonkan bakal calon yang saat ini adalah Pak Ganjar Pranowo, yaitu P3 mencalonkan cawapresnya Pak Sandiaga Salahudin Uno. Nah, dalam konteks itu P3 ini adalah memperjuangkan Pak Sandi bukan memutuskan ya, karena yang memberikan keputusan itu nanti adalah bersama antara Pak Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PPP dan saya selaku Ketua Umum P3 dan tentu bersama dengan koalisi partai yang lain. Mungkin proses itu masih tetap berjalan. Jadi kalau ada kader yang tidak tahu ya, karena tidak mengikuti atau karena memang tidak rajinnya untuk mengikuti rapat atau update ya pada perkembangan-perkembangan perpolitikan ini, ya mungkin karena ketidaktahuan saja. Kerjasama politik yang dibangun itu adalah kerjasama politik dari mulai capres-cawapres, ya sukses untuk menurut capres-cawapres dan juga pemilu legislatif. Alhamdulillah P3 itu solid, ya. Tidak ada yang memiliki pemikiran-pemikiran keluar dari konteks apa yang sudah menjadi keputusan konstitusi partai. Terima kasih.